nyobain file atau encoding dan decoding untuk file GOB jadi GOB ini sebenarnya sebuah serialization ya teknik juga jadi kalau misalnya kita komunikasi antara aplikasi biasanya kan ada lewat json gitu xml json dan juga xml dan juga ini yang terakhir ada pakai GOB nah ini di bahasa pemograman goleng pakai ini jadi kalau misalnya dia antara bahasa pemograman aja yaitu sama-sama goleng nah ini sangat disarankan pakai GOB ini gitu tapi beberapa orang juga beberapa literasi mengatakan bahwa GOB ini memang lebih cepat kalau dia nggak pakai tipe data interface gitu jadi langsung aja kita coba buat package mine gitu lalu fungsi mine kita buat satu stroke yang sama tipe person stroke gitu name adalah string lalu umur adalah uinteger 8 lalu juga ada address address lalu string kayak gini nah sekarang kita buat satu person yang sama person lalu kita buat ini enter namanya adalah selren lalu umurnya adalah 24 e nah 24 lalu addressnya adalah Jakarta nah sini lalu kita buat satu file baru out rr namanya adalah os create user.js eh GOB maksud saya GOB lalu kita buat satu function baru namanya adalah check error rr error lalu kalau dia error if rr tidak sama dengan nil maka kita exit os exit satu dengan kita beri dia print line print line resolution error rr error kayak gini jadi disini kita bisa langsung e check error err gini nah sekarang kita bisa langsung e encoder pakai namanya GOB titik new encoder yaitu out jadi disini adalah sebuah package di dalam encoding disini encoding GOB jadi new encoder lalu kita langsung encode aja rr encoder titik encode apa yang tanya kita encode yaitu person lalu call di error kita cek errornya rr gitu lalu langsung aja kita exit exit sat n gitu oke atau kita ada atasnya kita diver file nya biar kita bisa close diver out titik close kayak gini nah sekarang nah sekarang dia akan membuat satu file baru berekstensi GOB jadi go run mine.go ini ada merah-merah kenapa ini oke ini adresnya seharusnya pakai koma di ujungnya langsung jalanin harusnya dia muncul satu file baru nah yaitu GOB file nah disini mana ini oke disini nah tapi kalau kita baca disini gak kebaca nih ada apal semuanya gitu tapi ini kekurangan juga gitu kadang kita kalau pengen berkomunikasi gitu kita harus tahu dulu baca gitu apa sih yang ada di dalam file ini gitu nah itu dia jadi kalau kita berkomunikasi antara GO sama-sama bahasa pemograman GO mending pakai GOB tapi kalau misalnya bahasa lain misalnya java java gak bisa baca GOB mungkin yang bisa baca GOB ini goleng itu sendiri dan juga mungkin si ada mungkin kayak gitu lalu ini untuk yang encodingnya sekarang kita pengen baca file yang disini yang di GOB ini pakai decodernya jadi ini bisa kita langsung aja komen komentar disini kita buat misalnya in err os titik open tadi kan create nih kita open sekarang apa yang kita pengen open yaitu user titik gob lalu differ out in titik close kayak gini lalu kita cek error ini harusnya differ differ kayak gini lalu langsung cek error yaitu err kayak gini nah sekarang kita tinggal buat namanya decoder yaitu gob titik new decoder decoder lalu in lalu sekarang kita err decoder decoder harusnya decoder disini lalu titik decode titik decode kita pengen decode kemana kita pengen decode ke variable namanya person person yaitu person kayak gini nah sekarang kita tinggal tambahin disini dan person ambil pointernya jadi kalau error kita cek errornya setelah itu kita tinggal tampilin dia jadi udah bisa kita proses disini kita bisa pakai misalnya saya print pengen print dia person gitu person jadi kalau kita go runman.go dia akan tampil ini yang tadi kita udah simpan disini lihat kita gak ada bikin bikin apa-apa gitu kita hanya baca ini lalu kita jadiin jadi kita bisa kelola sekarang rmt printline person titik name gitu jadi halo nama saya ini kalau kita jalanin go run dibisa baca ini oke halo nama saya seloran gitu teman-teman untuk encoding dan decoding file gob terima kasih semua teman-teman